Assalamualaikum semuanya guys ini mpoh lagi bikin bumbu apa namanya bumbu cabe bumbu balado pakai blender ini adalah blender semua ternyata-ternyata rusak tinggal di blendernya di mau dibuang tuh ya ini udah dua kali ini bunda taro ya tumpuk taro-tumpuk taro lagi yang ketiga kali ini kita blend ya cilinnya gari bawang merah bawang putih bawang merah bawang putih aja lah namanya balado balado mah begini gai memang gini gai gai balado kita blend kita blend pasar kita blend kasar aja kita blend kasar oke sini kasih air guys kasih air guys sedikit guys kita blend lagi ya guys hmm hmm hai 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 sayang kalau nggak kepake kan udah guys kita tumbuh Oke ini kasar-kasar aja juga enggak jangan terlalu halus enggak enak kalau terlalu halus Nah kita kocok-kocok kita bersih guys guys Oh Yati lagi bikin balado bumbu balado buat ikan buat tahu buat ayam di balado guys Oke guys jangan lupa ya nanti kalau udah matang karampo mau nyalahin apinya mau dimasak ya nanti tak kasih tahu Oke Alhamdulillah sih guys hasilnya bagus banget juga merah banget merah banget tinggal dikit nih kita bikin sedikit kering ya ini udah kering dan kajak tanek nanti kalau itu ya kalau tanek apa sih basah-basah ininya ya kajak enggak bau bumbu mentah bawang merah bawang putih jahe ya apa lengkuas supaya enggak ada rasa bau jadi kita masak aja bau minyak banget juga bau minyak biar wangi deh hasilnya udah bagus nih guys wah rasanya juga udah mantep guys tadi udah aku try Hai hmm Nih 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 buat ikan kita biasanya pakai ikan hari ini mau masak pare nanti tak aduk-aduk pakai sambal ini nih nih gai-gai sedap gai-gai bikin mak-mak mak-mak gai mak-mak ayo mak-mak Indonesia bikin bikin sambal ini sambal goreng balado kita simpen di dalam kulkas bisa tahan kok satu bulan dua bulan taruh di freezer saya aja simpen ya dua botol ya dua botol bukan dua botol ya dua toples beling itu yang ukuran sedang lah ya Hai sampai dua bulan saya simpen enggak enggak bau enggak busuk enggak basi Hai yang penting kita masaknya mateng bener-bener mateng kajak beminya kajak ini enggak bau bawang mentah cabai mentah pokoknya bener-bener baru boleh tahan jangan pakai tomat ya kalau pakai tomat nggak boleh tahan nanti kalau kita mau masak baru kita caruin tomat kalau untuk disimpen lama jangan pakai tomat ya Bu ya mamak ya mamak lemelinia aku kalau masak ini ya untuk balado balado untuk menambahin kari enggak pakai tomat karikan juga nggak pakai tomat kecuali kalau mau masak balado kan sedikit ada rasa tomat asem-asem ya baru taruhin kalau udah udah mau masak gitu ya baru taruhin tapi kalau udah sekarang untuk disimpan lama jangan ya jangan ditaruh tomat ya nanti cepet rusak biarpun kita masak ke mahal apa mateng banget gitu ya cabai bawangnya ya semua bumbunya mateng banget udah harum udah wangi tetap kalau pakai tomat itu kadang asemnya asem busuk oke guys oke mama ya try ya oke bumbu ini balado masakan poyati oke Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh